Intro Malah sehari Nabi Ibrahim yang sarah tetap di Palestina Supaya Rabbin terakhir saya sudah dipindah di Mekah Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wakil Ditegaskan Pak Wahyu, podo-podo pindah Kita pindah di Ethiopia, kita pindah di Afrika Tapi pindah di Mekah Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia Kalau menyelesaikan konflik, okelah konflik harus diselesaikan Tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon di Afrika tidak ada di sejarah Pindah di Mekah Nabi oleh mimpin busu menganggung khas Nabi Ini tinggal yang khas Nabi tidak masuk akal Mengapa yang kiai itu berlaku yang masuk akal Itu rapati kiai Kiai itu duduk di sisi-sisi Rapati masuk Dalam sejarah Islam ini yang paling menyenangkan itu adalah Tentu kelompok muhajirin dan kelompok yang apa? Cuma sebetulnya cerita itu tidak sesederhana Lewat ngajin ini, lewat riwayat dari sisi-sisi Sampai mengerti Artalusul kenapa Yang namanya kesukuan Suku kabila ras marga Itu sesuatu yang tidak bisa dikhidarkan Bahkan dalam proses ini Dalam proses itu, tidak apa. Dalam proses itu, tidak apa. Sangat gendoh-gendoh orang kures. Orang kures itu kudeng. Setiap saat ingin dibunuh. Tapi karena punya gengsi marga. Untuk Muhammad itu matilah yang matikan mereka. Orang Lio. Matilah tidak dipatahkan diri. Anak ditabok, ditabok bapaknya diri. Orang Lio tetap bapaknya ratri. Apakah anak-anak yang lain ditabok-tabokan diri. Bapaknya. Bapaknya tidak ada. Apakah anak-anak yang lebih baik. Apakah anak-anak yang lebih baik. Lebih baik. Biasanya mengerti. Nabi ini di Mekah 13 tahun. Dan setiap tahun itu dakwah. Terutama di musim haji. Lalu kalau balik-balik matur. Rata-rata orang alim tidak panas di haji. Karena haji itu ibadah jahiliatan. Jadi dulu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji. Sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tahu. Ya mereka kalau ayami minah ya tengkuti. Minah. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi. Memperpamitkan diri. Atau maklumatkan diri. Bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima. Bertahun-tahun. Tiap tahun dakwah tidak pernah diterima. Sampai terakhir tahun ke-13. Karena Nabi lamata Mekah. 13 tahun. Di tahun terakhir Nabi ketemu. Tiang Auslan Khosros. Tiang Auslan Khosros. Auslan Khosros itu orang Yasrib. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madi. Madi. Ini Ruana Tenan. Kenapa begitu penting sejarah ini? Bintaman ngerti. Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasroni, Madusi. Itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya. Untuk menuju kebenaran sejarah. Sejati. Ini Ruana Tenan. Ini memang ilmu sensitif. Orang-orang Auslan Khosros. Ini Ruana Tenan. Global animal. Mungkin lewat sejarah ini. Sampai ngerti. Betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni, agama apa saja. Itu mesti membawa seberkat kebenaran. Ini secerjakan Allah. Kebenaran. Orang Auslan Khosros. Ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi. Karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi. Dulu namanya Yasrib. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir. Zaman yang Ismaili. Dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu harusnya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben-ben-ben. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti membriyati Ismail. Jadi turunan Ibrahim. Menurutkan Ismail. Kalau yang di Palestina. Yahudah JS. Yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi. Itu ya turunan Ibrahim. Tapi menurutkan Ishaq. Karena Yahudah bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Secara Al-Quran saya, Wami Waro Ishaq bin Ya'kub. Semuanya nantapkan Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf ini terkenal dari Al-Qarim. Ibn Al-Qarim. Ibn Al-Qarim. Ibn Al-Qarim. Ibn Al-Qarim. Ibn Al-Qarim. Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah Yusuf ini yang dulur li'af kalian Yahudah JS. Yang akhirnya ada alisaran JS. Ini dinasti Yahudi. Namun Yusuf kalian bun Yamin. Saya sudah seles muslim. Yahudah JS jadi kelompok Yahudi. Jadi kita jadi bangsa. Bangsa. Ini adalah orang sejarah Palestina kalian. Yerusalem. Ini adalah orang Yahudi secara legitimitasi agama. Ini bukan bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab. Kalau orang-orang Yahudi ke Palestina, itu tidak akan dikelem. Namun kita sejarah Islam dari bumi Yahudi. Ini adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim itu anak Nabi Eshaq. Nabi Eshaq. Nabi Eshaq. Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub tidak ada anak. Ya Buddha. Dih. Ya. Wah, sekarang sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan. Tahun 6664. Sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Piyakinan orang Yahudi. Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah. Milih mereka. Ya sudah. Mereka atas nama cita suci mati-matian. Mempertahankan. Israel. Yang saat ini. Negara apa? Lawang Palestina itu sajani secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok kanan Dan itu terjadi masalah agama Apa kelompok kanan itu sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok kan Mulanya ngantiknya amat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci Keyakinan orang Yahudi yang mampan-mampan di Irlandia, di Inggris, di Amerika Itu orang-orang kaya kaya Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini Karena itu keyakinan agama Agama padahal tidak pernah damai, tidak pernah namanya Kan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milih kota bersama Kota internasional, mereka tidak mau Mereka bersyarat Jerusalem harus jadi ibu kota mereka Apa artinya merdeka tanpa Jerusalem? Yang Islam tidak keyakinan Betul-Makdis di Jerusalem Apa artinya merdeka tanpa namanya? Bersama saya tidak lihat di Jerusalem Jadi kebanyakan orang-orang di Israel Tapi masih masalah itu Bersama Keyakinan orang Islam Nabi nanti sholat Pas beri di Merah di Jerusalem Keyakinan orang Yahudi Ini itu juga baik-baik Kalau orang Islam Bagi orang Yahudi mau misana Apa yang? Pahami apa? Misana Bersama orangnya Gede misana itu tua Gereka misana itu juga tidak cocok Itu masih masih tua Fahami Nabi Muhammad itu tidak akan turunan ke anak Bisa tidak mengerti sil-silah Anak Nabi itu satu kejaraan Wa adnainu bilaroid bin indabawil ulamin nasar ziyaila zabihi ismail anisbatuhu Sayyid adnainiku minzuriyati Ismail, Ismail bin Ibrahim Ismail bin Ibrahim sanging ibu 6 minit sayidah hajar Yahudah bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim sanging ibu Sarah Paham ya? Artis-artis nih, Sarah-sarahnya wanadu bambayu nih Yang nabi Yahudi, yang nabi Yahudi Tidak ada Sarah yuruh Yahudi, yang Sarah itu bunyai nih bunyai Ibrahim Bunyai itu ulus Yang nabi-nya karmen karena jadi bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim Jadi Sarah itu nabi Ibrahim Nelahir nabi Ishak, nelahir nabi Ya'kob Nabi Ya'kob itu ngelahir nabi Yahudi Yang anak turunnya dari kelompok nabi Yahudi Termasuk ngelahir nabi Yusuf Nabi Yusuf sudah hidup di Palestina Dia melalangguannya tergantung di Mesir Jadi di Mesir Anak turun nabi Yusuf dan di Mesir Dan mulai ini nabi Yusuf itu dimasalah Tapi aku tahu sama-sama sama Julekok Sempat kata Karena Mesir itu bagi negara Islam Lalu ini perlu tegak Mbak-Mbak Itu yang nabi Itu ada sejarah Jadi ada teori sejarah berulang Nabi Yusuf berapa nabi? Ya ada walaikat hamad bihi wa hamad apa? Ya cuma nabi itu ada hidup selingkuh Nabi itu tahu wa hamad apa? Nabi Yusuf Dia turunan di Mesir Karena dia ada hidup Nabi Ibrahim karena dia punya bujolur Poligam ini Kalau ke poligam itu tidak masalah Tapi ini rasa amel-amel Orang usahanya amel-amel Jadi saya pengen cari Orang usahanya Orang usahanya Orang usahanya Aduh mereka Orang usahanya Orang usahanya Tidak terima Nabi Ibrahim Tertarik Mbak Ibrahim itu Bujur, kalau mereka berburu, kalau mereka berburu, berburu dikuat-buru matik, saya itu matik, yang itu dia berburu, kamu berburu, saya juga senang membantu, kalau misalkan itu saya memang suka, menumpang di sini, tapi saya juga ketika saya senang, terus saya senang, bisa dia berburu, saya berburu meenang, orang-orang pilih tentang menteri, kalau saya memburu sebagai orang, Pak Maret senang, tapi tidak jadi pejabat yang senang kayak gimana, mereka nurut, paham ya. Mereka menurut Tuhan, mereka merawat-merawatan. Mereka menurut Tuhan, mereka merawat-merawatan. Termasuk yang soleh langsung, paham ya. Yang soleh langsung, nanti Nabi Ibrahim akan soleh, nanti. Malahnya, akhirnya Nabi Ibrahim yang sarah tetap di Palestina, supaya Rabindra terus sudah dipindah ke Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wakil. Ditegaskan, Pak Yus. Podoh-podoh pindah. Kita sudah dipindah di Ethiopia, kita sudah dipindah di Afrika, tapi dipindah di Mekah. Kita menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, okelah, konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon, di Afrika, tidak ada di sejarah. Pindah di Mekah. Nabi oleh mimpin busuk, menganggung khas Nabi. T certo, karena penginxan powered by Masuk Akal. Dari orang kiai berpilaku dari Masuk Akal, kita merapati kiai. Dipindah di sisi-sisi, kita merapati ke Masuk Akal. Jadi mereka berpindah di Ibrahim pindah di Jawa Timur, karena mereka mau pindah di Maret, mereka merapati di Maret. Aku merapati di Jawa Dua. Karena itu, Maret di Maret itu jauh titri. Tapi saya merapati Maret, Anda tidak akan menjual di Maret. jadi kita jauh dua bintau ngamal nah aku suka setiap saat ngamal itu hahaha tapi aku mau warah gitu paham gak? wali-wali aku seneng di jauh nguritasi melarat di bangsi suga alasannya sederhana aku bisa melarat menjadi wali jadi gak melarat jadi yang melarat menjadi wali yang suka wali lantuk dunia aku bisa melarat lantuk apa itu? nanti ceritanya Nabi Muhammad sisi seni itu orang raka bernak sayyidina Usman Agubakas padahal Usman mampu mampu, mampu itu jadi aku tahu Nabi ketamuan buat sakit kormat jadi Nabi ada sahabat yang nuntung di masjid, mulai di sini ketahuan masjid ya orang kira sahabat juga harus mulai mulai orang kira-kira nanti ceritanya nanti ceritanya nanti ceritanya berarti nanti ceritanya semuanya sejarah berulang orang kira-kira kira-kira ini ilmu kuna akhirnya Nabi ada pengumuman di antara kalian yang kira-kira temanku orang kira-kira kira-kira akhirnya mulai orang kira-kira orang kira-kira orang kira-kira kita harus mencari nanti 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 ceritanya gampang anaknya kira-kira nanti ceritanya artinya Nabi itu rasional itu yang para Usman orang kira-kira orang kira-kira orang kira-kira tetap kira-kira paham ya paham ya paham ya orang kira-kira orang kira-kira orang kira-kira tapi mau seporsi pak ya gampang lampunya dipatai orang kira-kira orang kira-kira orang kira-kira orang kira-kira karena dulu setiap tamu pasti kelaparan maka sampai yang namanya kira-kira itu ibadahnya kayak dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang paham ya saya bertamu paham ya lagi bertamu jenis tamu pasti kelaparan kalau di jamu makan pas itu nanti nanti jadi nanti pengirannya sampai kue saking seneng kue seperti itu pengirannya kue mereka aksi jadi saya makan tamu si kira-kira nanti namanya dia tetap paham ya paham ya tapi ada tingkat nilai senenya nabi yaitu orang melarat jelasnya tidak amal itu nabi nabi wali kiai itu mesti juga berlaku-berlaku yang kudu rapati masuk akad tapi juga kita harus tidak rasional paham ya karena kalau orang melarat tidak tidak amal tidak punya apa-apa dia dia merantuk akhir-akhir akhirnya nabi ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah yang terkenal sebut ini adhkan sumingguryati diwadzir 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 Siti Hajar di Mekah hamil ketika hamil itu ditinggal dari nabi ibrahim karena orang kurang ngajak orang bojo ini hamil tua ditinggal karena juga ketika jam ketika teman-teman bojo hamil tua ditinggal 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 diwadzir 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 dikaitkan tapi tetap mengetes tawakkal tawakkal dikaitkan diri maklumur dan tidak akhirnya nabi ibrahim akhirnya kembali ke kembali kemudian kembali ke kembali ke palestin saatnya Sayyidah Hajar melahirkan ini yang terkenal dari sejarah ketika Sayyidah Hajar berdiri orang ada bujuhnya orang ada bujuhnya Melayu ngalor ngidul bolak-balik orang ada bujuhnya Melayu ngalor ngidul dikenang jadi Sayyidah benda Sofa yang ada bujuhnya pas Melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali diadapkan air terus tungkak Sayyidah Ismail pas kecet-kecet itu malah ngetahkan air yang dikenang jadi airnya bujuhnya bujuhnya dia di kamar atau yang ada bujuhnya di ruangan yang di dekat sampai dikenang jadi Ismail bareng misra untuk gede Nabi Ibrahim tenangnya teka menesati pas kamil tua di tinggal gede teka damai hahaha nanti mas nanti sekecet teman-teman yang di kamar itu berdiri di tinggal ini asal dari Ibrahim tidak ada yang berkata di timbiyah hahaha akhirnya akhirnya ketika Ismail rontok gede Niku tidak bangun ulang bangun apa maksudnya bangun ulang itu Kaabah itu ada oleh Nabi Adam mulai dulu cuma beberapa kali mengalami kerusahaan makanya istilahnya koran orang bangun Kaabah dan diangkat ulang karena secara teori arkeologi bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti nampak jadi tinggal kondasinya saja terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi makanya istilahnya di dasar Kaabah itu sudah ada jadi ketika Ibrahim nampaknya nyarva hanya mengangkat pulang dibangun lagi karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu menganggap panjatan ini menganggap panjatan kalau Jawa itu menganggap tataan nah tataan itu yang dikenal jadi di makam itu Ibrahim kemudian saya bareng-bareng Nabi Ismail menganggap tataan ketika bangunan mulai tinggi nah Mekal tidak ada yang ada yang ada yang berpeng hahaha gilang-gilang gilang-gilang tataan itu terdiri di makam mereka mereka ada yang ada yang paham tidak 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 terus dibangun kan itu desain Kaabah setinggi itu yang ada yang ada yang tataan itu yang dikenal itu yang dikenal itu yang dikenal itu ini kemudian ada turun-temurun yang lahirnya bangsa Mekal mulanya orang Yahudi itu pinter tapi goblok pinternya mereka mereka turunan Nabi sehingga semua Nabi mesti sama dinasti Yahudi saja ini termasuk Nabi Muhammad ya termasuk ketika ada informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab itu orang-orang Nasrani Yahudi setuju orang-orang 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 bangsa Arab artinya turunan Ibrahim dan orang-orang Yahudi Yahudah dan Yaakob dan Ismail ketika setuju orang-orang 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 Yahudi di Medina orang-orang Nasrani dari Palestina yang ini popularitasnya Nabi Muhammad itu utang jasa bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diadak dagang sama Abu Talib ke Sam ketika masuk perbatasan Sam sehingga anda ini pendek ibu-ibu Abu Talib jangan masuk ke Palestina nanti penahan kamu dibunuh orang itu anakku itu dalam tarih-tarih detail sekali aku tahu anakku ini anak saya orang-orang orang-orang anakku aku itu untuk informasi aku atau kitab-kitab langit kalau Nabi akhir zaman Bapak mati zaman kandungan jadi ramungkan dengan anak itu detail sekali itu pendek itu ngomong-ngomong ini ini Bapak mati zaman kandungan terus di dalam kandungan kandungan ini bagian sini kandungan kandungan ini kandungan ini akhirnya ya sudah kamu pulang saja pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi dibawa pulang itu Nabi seumur ketika Nabi umur selikur tahun mulai masa-masa gagah-gagah ganteng-ganteng itu dagangan dua mitra kalian Khotijah khotijah itu perempuan saudagar kaya ini rumah dan sama mengerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama Khotijah mulai iman ini mulai dari pakar-pakar tareh salah besar kalau dikatakan awaluman amanah berbakar itu tidak mungkin kodoh-kodoh awaluman amanah ada ibu-ibu kodoh setahun harus mengerti itu talent ditambah Khotijah Khotijah ketika mengerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa kembang silahkan pelabur ini masyarakat tersebut kemah ketika melaku-melaku ternyata roh alamat itu buang yang tanyakan itu dia ketika pertahanan antara Palestina sampai Mekah tapi perjalanan Muhammad ini ngomong kepanasan ini kemudian mereka arah-arah maka orangnya ada arahnya dari Muhammad jadi orang-orang yang salah menandas Allah Nabi Aqraman mereka dengan ciri utama ini adalah warna di Ismail jadi warna di Ismail sangat ganteng mulai dari ciri utama Nabi itu sangat ganteng jadi mereka mau keelakannya, keriting, pesan, dan tidak bisa karena mereka akan memasakkan Bagaimana ya, paham ya? Kita sering ditakutkan, Sapa pengirahan diskriminatif Orang diskriminatif Daripada di Nabi yang tersinggung Umatnya jutaan, Nabi yang ganteng tidak gagal Misalnya di Nabi yang ganteng, Tidak ada orang yang ganteng, Tidak ada orang yang ganteng, Tapi tidak menjadi pimpin, Tidak ada orang yang ganteng, Tidak ada orang yang ganteng, Tidak ada orang yang ganteng, Misalnya pertemuan KTT, Tidak ada orang yang ganteng, Tidak ada orang yang ganteng, Darah ini pembantu, Mulai disini, Apa itu punya juna begitu, Rata-rata pemimpin sebuah negara itu Yang paling ganteng, Bukan karena Allah diskriminatif, Tentu masyarakat lebih terhormat, Yang dipimpin orang ganteng, Yang dipimpin orang yang ganteng, Yang dipimpin orang yang ganteng, Yang dipimpin orang yang ganteng cukup, Jadi orang yang ganteng cukup, Yang dipimpin orang yang ganteng, Yang dipimpin orang yang ganteng, Paham ya? Yang dipimpin orang yang ganteng, Misalnya presiden Indonesia, Kewiteng, Wala, 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 Yang dipimpin orang, Yang dipimpin orang-orang, Yang dipimpin orang, Yang dipimpin orang, Yang dipimpin orang, Yang dipimpin orang, Yang dipimpin orang. Akhirnya, Sebenarnya, Yang dipimpin orang, Akhirnya dilamar oleh Khotija, Ini yang dipimpin orang, Dari samping itu. Dilamar jadi Khotija, Kan menikah umur selama tahun. Bapak ya? Keputin itu, Nganti 40 tahun, 50 tahun, Khotija sempat mampu. tak rewangi rabbi rapatit gagang dibuat orang nang dadi-dadi nabi semangat banget malah hasil suatu saat ini bencana mengerti pas nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Kiro pertama yang diberitahu tentu nabi nabi mengira bahwa yang datang itu mahlakul mauti malekat nawa nabi berduk nanti runtuhnya keluar keringat nawa di sampai dikandungan dia jam miluni jam miluni aku kemuli aku tapi kalau dikandungan dia semuanya semuanya itu yang dikandungan bujuku mulai dikandungan dikandungan 15 tahun maka buktinya bujunya calon itu yang dikandungan malekat yang dikandungan nabi musa mesti rujukannya hadan namus Allah karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitannya musa atau isa akhirnya itu itu yang dikandungan yang dikandungan yang dikandungan Bukhari itu dikandungan Bukhari itu penginjil dia pembelajar Injil terbaik penulis Injil terbaik itu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab ketika tetapi ini suami saya mengalami begini langsung dikandungan terima kasih saya aku menyertai lvallah itu saya juga kembali disini dan tidak saya tapi ia merosong masalah terburuk dikandungan karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah dia dari kelompok terhormat, dari margater kerja Rebewa Rokoh uang yang dimisi kayak gue mesti diantara sejarah yang tahu diusir berduduk sendiri melihat sejarah ini yang mempopulerkan Kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nas karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini ketika Nabi Muhammad jadi Nabi istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Qur'an pakai Yaiwal Adina Kafaru Al-Kafirun tapi pakai istilah ya ahlal kitab makanya kalau ditaksir-taksir, kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani kalau Yaiwal Kafirun artinya Kafir Mekah ini benar-benar ngerti secara cerita ke Nabi Muhammad ini populer sekali di Medina tapi tidak populer di Mekah karena orang Mekah orang Jai itu yang berlaku orang Rasulullah jika orang-orang Medina yaitu yang dulu namanya Yasri penasaran apa itu yang calon Nabi Asri zaman ini dari sana nah ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khosul akhirnya ketemu langsung di kanjeng diteskan ya Rasulullah saya yakin kau Nabi betul tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau Nabi mau coba beberapa surat ketika mau coba beberapa surat rujukan mereka ya ma'ashbah haza bima unsila ala Isha betapa miripnya tingkat akurasi bahasa tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isha dan Musa tetap merujuk ma'ashbah haza ala ma'unsila ala Musa ala Isha bahwa hasil akhirnya orang-orang ini jadi iman ketika mereka yakin iman atas nama marga atas nama keluarga dipamit oleh Syed Abbas supaya Muhammad diboyong di Medina nah di atas nama Junior pamit dari Paman ini itu Bapak Ibnu alasal awalnya cerita berada peristiwa Ayah Mimina di akubah Nabi diboyong di Medina yang diboyong seperti ini yang dikasih yang yaksir kaum Aus tapi asal usulnya mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman bahwa hasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah ini itu yang disebut yang tarah-tarah ketika pas malam mau hijrah dalamnya Nabi dikepung kalian tidak dianggap Nabi akhirnya mengganti di dalam tengah hari mengganti Nabi Nabi keluar 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 di Papak kalian Abu Bakar dari ujung kampung karena Abu Bakar itu orang kaya dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar tidak akhirnya menyewa orang musyrik dan ini abdua bin uraikat itu seorang musyrik yang lugu yang harus ada di pengembala kambing yang mengerti jalan walter disewa Abu Bakar kalau menuju ke Nabi menuju ke Nabi akhirnya berhenti istirahat Tenggwosur Tenggwosur karena lama mengganti orang musyrik berburu secara saat ini mengganti masyarakat ini Nabi dikirimi Sayyidah Asma ini dulu Sayyidah Sinten Aishah Asma itu seorang perempuan kuat yang kuat Tenggwosur tapi saat itu tujuan ini terus menuju ke Gagintah makanya dalam sejarah islam termasuk paling kuat Sayyidah Sinten Aishah sanggwosur ini kemudian diantarkan abdua bin uraikat menuji bro yang tidak di catat dalam sejarah itu kan gini kelihatan sekali kalau orang-orang Medina itu mu'minnya itu sebelum ada Nabi jadi orang Medina itu iman itu sederhana nanti Nabi mergantung informasi contohnya orang Yahudin nah buktinya apa ketika Nabi masuk Medina lagi ketika misalnya ada orang-orang cak wedok-wedok cilik-cilik sepok-sepok semua apa kalau luar guna soal al-badir jadi iman Medina orang-orang ini didakwa bapak-bapak kita tahu anak sejarah iman orang Medina juga tidak didakwa karena Nabi pertama masuk Medina mau disambut al-badir al-adir al-adir kita harus syukur mereka ketekanan akhirnya Medina itu diundi siapa yang paling berhak di tempat Nabi rebutan nanti diundi mereka ketekanan jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina kalau iman orang Medina orang-orang ini didakwa Nabi karena orang-orang ini didakwa Nabi kan Nabi disana beberapa tahun lagi ada orang yang iman kalau rupiah di Gunung Gidul di sini bercakap berang-ang-berang tahun lagi untuk bojo mulai lah wajah ini ini mulai masuk Medina langsung disambut menurut apa ini kemudian juga menurut ini tanah-tanah ini lucu cacah putri itu jadi Nabi jadi dia cacah itu abu bakar ada yang di luar loteng orang-orang terangannya Nabi Muhammad itu biasa hanya dihubungi dan ngakil orang-orang yang ngakil orang-orang yang ngakil orang-orang yang ngakil Nabi Muhammad itu buku ganteng dan gantengnya di atas dan atas lagi percaya karena itu yang nabi karena yang rumang sorapati ganteng ya kita coba di temen-temen cukup dari orang soleh cukup dari orang apa? minimal gak elek tapi kalau nabi Muhammad itu di sini gua ngerti masih ada orang yang ngerti seorang umatnya gak pede dia pemimpin orang-orang paham ya ke-3 agama ini Islam Kristen Yahudi sebetulnya dari daerah yang sama dari ideologi yang sama dari informasi yang kalau sudah ada kebencian ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik mulai dulu itu masalahnya politik kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura, Nabi Wicik Ucik yang bergabis, sosial, Abu Jaya selama ini ada sistem sesajen yang ka'bah mereka yang untung ada sistem pungut-memungut urusan haji mereka yang untung dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung, jadi haji itu catat haji itu ibadah jahiliyatan makanya di sini Nabi seperti orang Mekah seperti musim, kenapa? sampai tidak tahu kalau orang Mekah karena haji itu musim kenapa? musim karena memang haji itu mulai dulu ada cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahili misalnya tuwak kududul kalau orang pantas, orang pakaian orang pakaian, orang pakaian, orang pakaian orang seni mana? orang telanjang bukti kejujuran mereka kami menarik mereka menarik mereka menarik pada saat itu pakaian itu menarik mereka menarik mereka menarik karena orang nanti kalian menarik mereka tidak akan bergabar tapi anda masih merasakan orang pakaian itu tidak bergabar orang minta harus saya menarik kenapa kalau telanjang simbol kejujuran di gambar? yang ini rasil kan ini mengharap pikirannya telanjang simbol kejujuran apa? semacam-macam jadi sebetulnya masalah-masalah amal itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi nanti 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 saat ini masalah samawi sudah tidak jelas di gunungnya malah jadi sesat rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satriyopini itu tahu Ratu Adin Mesia, Mahdiya saya kira dia Adin mengaku jadi Imam Mahdi kalau ada salikin jauh-jauh-jauh jadi Satriyopini untuk informasi langit zaman Nabi mulai pulau Nabi ada cerita Imam Mahdi cerita apa? kalau ada hasilnya sudah kita percaya tapi tidak usah mau diskusikan di depan orang tiap diaibidatuh saya ingin orang Adil mereka benar mengerti Imam Mahdi mengerti Ratu Adil pendukung Demokrat yang mengerti Satriyopini ingat Ratu Ramegawati paham ya 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 tapi ini fenomena agama dulu di Amerika ada David Kores yang ngaku jadi Imam Mahdi di Indonesia ada Lia Aiden sampai kemarin terakhir di Jirba itu siapa yang ditangkap itu berikutnya berikutnya contoh itu ada soli itu dulu Jokowi ini informasi langit tentang fenomena zaman akhir kalau dari hadis-hadis itu tidak hanya ulama tidak hanya ulama tidak ulama itu tidak ulama itu tidak ulama itu di jeruk di jeruk sesuatu yang tidak apa ya yang tidak ada penjelasan berbeda dari Nabi ya kita hanya iman saja informasi langit oleh Indonesia itu bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu ada Nabi akhir zaman ternyata muncul tentang orang yang jeninya Muhammad wanteng pintar bersih ya sudah ngantil gampang saya ini bawa ngaku Nabi ada yang jelas ganteng ya saya tidak ceritanya kalau tidak ngaku Nabi kalau jeninya ngaku Nabi padahal di Al-Quran ya ngaku Nabi yang ngaku Nabi ini mirip-mirip cerita Nabi ini berarti ini paham ya jadi cerita Nabi itu mesti diulang-ulang karena dia bucur dia anak jeninya Jawa mereka mengarahkan aku Nabi karena jeninya mas di jeninya Muhammad mirip jeninya saya dari Nabi ini aku Nabi itu adun suaranya karena jeninya Arab sunnah itu itu jadi jadi bencana ngerti jadi masalah informasi Samawi tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman yakjud dan sebagainya kita iman saja tapi tidak usah digambarkan kalau digambarkan itu sektor-sektor di Amerika di Eropa sampai Indonesia itu munculnya karena informasinya seperti itu si Ah punya Imam Wistah Azhariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi ini mitos Jawa ada Ratu Adil dari yang presiden orang-orang di Ratu Adil tapi Satri ada versi kewayangan semuanya itu punya versi kadang kita yang kita ini mendukung versi-versi yang tidak jelas kewampuan kewampuan yang di Sulawesi itu termasuk milot rambut ini alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam akan jahe lewat Timur Sulawesi itu Timur jadi tidak lewat Jakarta tidak lewat apa? tidak lewat apa? Jakarta dan disini Nabi sudah raputnya dipilok pada itu dulu sahabat itu rambutnya dipilok dulu itu kan karena zaman perang sohabat yang rambut disputa itu tidak pernah gak gagal dan dia itu gagal, karena milok abang, dan seru, paham ya? bahasa ini dia milok abang ke rocker dulu itu sohabat itu rambutnya milok abang malah ini kelompokan nantir, malah ini aku ngelirin, dari sesat temen-temen aku ngelirin aku seneng, milok ini apa? itu semuanya informasi langit, aku jari Nabi sehingga aku mau Islam kuat malah yang di timur, di artinya ada Sulawesi putih selama padahal pada-pada timur itu jepang, aku negeri terbit matahal Sulawesi timurnya arung tenahanan, ini timur putih? Jepang kalau nanti maksudnya timur, aku nanti timur hakiki berarti kawan putih selamat menikmati